Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alam swastiastu, nama budaya Selamat sejahtera untuk kita semua Terima kasih kepada Ibu Amik Handayani Selaku dosen perancangan pabrik kimia Institut Teknologi Indonesia Dan rekan-rekan yang menyaksikan video kali ini Kami akan mempresentasikan mengenai perancangan pabrik saya Pertama di Indonesia Dengan memanfaatkan produk samping Ampastau kapasitas 480 kg per bulan Dengan kelompok kami, saya sendiri Pandesa Bulandari, Teknikimia 2017 Dan rekan saya, Julastri Pasar Ibu, Teknikimia 2016 Untuk latar belakang sendiri Mengapa kami mengambil judul tugas akhir tersebut Yang pertama, belum tersediannya produk dan pabrik Soil fiber dalam nutri Sehingga masih bergantung pada produk impor Kemudian yang kedua Bahan baku mudah diproleh Karena konsumsi 1 orang masyarakat Indonesia per tahun Sekitar 67,28% Atau 1,96 juta ton Oleh karena itu, produk samping tahu sangat melimpa Kemudian yang ketiga Peningkatan kebutuhan soya fiber setiap tahun Namun tidak sepadan dengan produksi soya fiber di dalam negeri Yang keempat, penghasil devisa negara Menurunkan kuantitas produk impor Dalam negeri sekitar 25 ton per bulan Dan sebagai penyedia lapangan kerja Di sebelah kiri Merupakan gambar produk awal Ampas tahu Raw materialnya yang memiliki Kandungan air yang sangat tinggi Sebelah kanan Merupakan hasil akhir bubuk soya fiber Yang sudah kering Untuk batasan masalah sendiri Tugas akhir ini dibatasi Pada sistem penggunaan teknologi rotary dryer Untuk produk samping ampas tahu Rumusan masalah Ada dua Yang pertama Bagaimana hasil produk ISP Dengan menggunakan produk samping tahu Sebagai Pemanfaatan teknologi rotary dryer Kemudian yang kedua Bagaimana kelayakan teknologi rotary dryer Dari segi ekonomi dan teknologinya Tujuannya yang pertama Meningkatkan nilai produk limbah tahu Menjadi ISP Melalui proses rotary dryer Yang kedua Memanfaatkan teknologi rotary dryer Secara tepat guna Dan tepat sasaran Untuk kawasan Jago de tabek Kemudian yang ketiga Memproduksi soya fiber Untuk bahan baku Bahan olahan daging Atau meat recycle Dengan metode tepat guna Menggunakan bahan baku Produk samping ampas tahu Kemudian yang keempat Merancang pabrik soya fiber Nah Lokasi yang kami pilih Ada di Institut teknologi Indonesia Di halaman depannya Nah berikut merupakan Typical composition of ISP Komponennya terdiri dari Protein 90% Lemaknya ada 0,5% Kemudian ada abu 4,5% Dan total karbonnya Ada 0,3% Di sebelah kanan Ada nutrition facts Di sini salah satu Produk yang ada di pasaran ISP atau isolat Soya protein Atau yang bisa disebut Dengan soya fiber Memiliki manfaat Di bidang industri Pendidikan Dan pabrik taruh sendiri Nah ini industri Menyediakan teknologi proses Dan manufaktur Mesin produk samping Apas tahu Menjadi soya fiber Di sini juga bisa menjadi Industry for teaching Atau teaching for industry Kemudian di pendidikan Berkembangnya perusahaan Berbasis lingkup pertanian Yang dapat digunakan Untuk menerapkan ilmu Dan teknologi Bagi dosen Maupun mahasiswa Kemudian Untuk mengerajin tahu sendiri Memperoleh Keluang usaha Menjual produk samping Apas tahu Sehingga akan meningkatkan Daya saing di pasaran Nah untuk metodologinya Yang pertama Kami melakukan proses Penekanan ulir Atau screw press Untuk mengeluarkan air Dari bahan bakunya Jadi bahan bakunya sendiri Masih memiliki Kandungan air yang tinggi Jadi untuk mengurangi Kinerja yang terlalu Berlebih pada Alat rotary dryer Jadi dilakukan Screw press Kemudian Ada yang namanya Transferring Atau pemindahan Jadi soya flake Yang Melalui proses Screw press Tadi ditampung sementara Kemudian Pada proses drying Profes ini Terbentuklah Soya flake Kemudian Di rotary dryer Soya flake tadi Yang Semakin berkurang Kandungan airnya Dihaluskan Menjadi bentuk Serbuk Atau powder Dan tepung SP Ditampung Pada Cyclone Nah Disini Merupakan Alat rotary dryer Yang kami pakai Jadi disini ada Alat blower Untuk meningkatkan Tekanan udaranya Kemudian ada Heat exchanger Penukar panas Nah kami disini Menggunakan Pemanas dari TOH Atau thermal oil heater Yang fungsinya itu Sama seperti Bullyer Yang di dalamnya Sendiri Ada perbedaan Jadi di TOH Ini ada Oli Sebagai bahannya Kemudian ada Screw conveyor Screw conveyor Ini merupakan Jalannya Sini Bahan baku Menuju Rotary dryer Kemudian Rotary dryer Akan berputar 30-50 RPM Lalu setelah itu Apabila ada Polutan Polutan Atau hal-hal Yang bukan Atau Setelah sendiri Akan dikeluarkan Lalu Wedge cover Lewat exhaust Nah Jadi Produknya nanti ISP Atau survivor Nanti akan keluar Lewat si Saikonnya Jadi ISP Itu merupakan Protein utama Kedulai Yang terbuat Dari kepingan Kedulai Yang dihilangkan Lemaknya Dengan menghilangkan Sebagian besar Komponen Non-protein Dan harus mengandung Tidak kurang Dari 90% Protein Secara bebas Kelembapan ISP Memiliki Protein yang lengkap Karena mengandung Semua asam amino Esensial Dan memiliki Rasa yang Neutral Saya akan Menjelaskan Mengenai Alurnya Jadi Proses pengolahan Limbah tahu Menjadi ISP Seperti apa Jadi Limbah tahu Tadi Ampas tahunya Itu Melalui Proses penekanan Alir Atau Screwpress Pemampatan Itu Jadi Pada proses Penekanan Tujuannya Mengeluarkan Air Dari Bahan Baku Dengan Menggunakan Teknis Screwpress Kemudian Masuk Ke Proses Pengeringan Atau Drying Jadi Pada proses Ini Limbah tahunya Masuk Ke Rotary Drier Dengan Temperatur Operasional 140 Gajat Celcius Dengan Kecepatan 30-50 RPM Nah Diatur Itu Menggunakan Inverter Jadi Di dalam Setelah Ada Inverter Nah Terbentuklah Si Soya Fiber Si Soya Flag Kemudian Ada Namanya Proses Transferring Atau Pemindahan Nah Proses Pemindahan Ini Dilakukan Setelah Melalui Proses Pengeringan Atau Terbentuk Soya Flag Tadi Menggunakan Mesin Screw Transferring Kemudian Setelah Itu Masuk Ke Proses Storing Atau Penyimpanan Jadi Penyimpanan Ini Apabila Soya Flag Setelah Melalui Screw Transferring Ditampung Sementara Sebelum Proses Grinding Di Dalam Rokai Dryer Nah Proses Grinding Atau Pau Risasi Proses Ini Soya Flag Itu Dimasukkan Ke Cooper Hammer Meal Jadi Untuk Dihaluskan Sehingga Menjadi Tepung ISP Atau Islet Soy Protein Tadi Yang Keluar Melalui Cyclone Ini Adalah Referensi Yang Kami Ambil Terima Kasih Kulang Lagi Moh Maaf Wassalam Waalaikum Warah Wab Sampai Terima Lagi Sampai 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 Sampai